Berikut adalah hasil pertandingan penentuan juara grup antara tim Uber Indonesia melawan tim Uber Jepang. Di partai pertama, Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan Tunggal Putri Jepang Akane Yamaguchi dengan skor 21-17, 17-21, dan 21-13 dalam durasi 53 menit. Skor besar sementara pertandingan Uber Cup antara Indonesia melawan Jepang adalah 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di partai kedua, Lanitria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti harus kalah dari ganda putri Jepang Nami Matsuyama, Ciharu Sida dengan skor 9-21, 22-20, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 12 menit. Skor besar sementara Indonesia 1 dan Jepang 1. Di partai ketiga, Esther Nurumitri Wardoyo harus kalah dari Tunggal Putri Jepang Aya Ohori dengan skor 21-14, 20-22, dan 18-21 dalam durasi 1 jam 14 menit. Skor besar sementara Indonesia 1 dan Jepang 2. Di partai keempat, Melisa Triaspus Pitasari, Rahel Alesia Ros harus kalah dari ganda putri Jepang, Renami Yaura, Ayako Sakuramoto, dengan skor 9-21, dan 15-21 dalam durasi 41 menit. Skor besar sementara Indonesia 1 dan Jepang 3. Dan di partai kelima, Komang Ayu Chahyadewi berhasil mengalahkan pemain Jepang Tomoka Miyasaki dengan skor 21-12, 14-21, dan 21-13 dalam durasi 57 menit. Skor akhir pertandingan Uber Cup antara Indonesia melawan Jepang adalah 2-3 untuk kemenangan Jepang. Dengan demikian, Jepang berhasil menjadi juara grup, sedangkan Indonesia harus puas menjadi runner-up grup. Berikut adalah hasil pertandingan tim Uber Indonesia selengkapnya. Di pertandingan pertama, tim Uber Indonesia berhasil mengalahkan tim Uber Hongkong dengan skor 5-0. Di pertandingan kedua, tim Uber Indonesia berhasil mengalahkan tim Uber Uganda dengan skor 5-0. Dan di pertandingan hari ini, tim Uber Indonesia harus kalah 2-3 dari tim Uber Jepang. Terima kasih telah menonton!